Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di TPU Karet Bifak, kita segera berkabung dengan rekan Tito Bosnia di sana. Selamat siang Tito, bagaimana suasana di TPU Karet Bifak saat ini? Tito. Tito. Ya, Tito Bosnia. Dan juga pemirsa selamat siang hingga saat ini semakin siang hari semakin banyak para peziara yang datang ke lokasi di salah satu pemakaman terbesar di wilayah Jakarta ini yaitu TPU Karet Bifak Tanah Abang Jakarta Pusat. Dan memang para peziara ini bukan hanya datang dari lokasi wilayah Jakarta saja namun juga dari luar kota Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, serta Depok. Dan memang mereka sudah mulai datang ke wilayah ini sejak pagi tadi hari menuju ke pemakaman ini untuk menabur bunga serta menyiram air ke pemakaman para kerabat mereka. Memang ritual ziarah ini memang sudah menjadi hal yang rutin setiap tahun untuk masyarakat umat muslim Indonesia menjelang Ramadan. Dan karena memang tahun ini Ramadan 1438 Hijriyah Fandi akan mulai datang sekitar seminggu lagi sehingga banyak sekali para peziara yang memanfaatkan momen ini untuk datang mendatangi pemakaman sanak saudara mereka. Dan memang tentunya banyak sekali para pedagang mulai dari pedagang bunga tabur lalu juga air siram yang mereka menjajakan dagangan di lokasi ini. Terdapat juga pedagang makanan yang memang berkeliaran atau terdapat berkumpul di lokasi ini. Dan memang tentunya dengan banyaknya para pedagang ini dan banyaknya para peziara para pedagang merasakan pekenaikan secara sertifikan dari omset mereka. Namun terdapat juga beberapa pedagang musliman yang merasakan bahwa omset tahun ini tidak lebih banyak daripada tahun lalu. Dan dengan banyaknya orang di lokasi ini parkir di wilayah ini saya akan memberitahu situasi di lokasi pemakaman ini. Karena memang terdapat tiga pintu utama ya yaitu di depan Jalan Kaya Haji Mas Mansur itu terdapat dua pintu utama. Lalu ada juga di Jalan Penjernihan terdapat dua pintu lagi untuk masuk ke dalam makam TPU Karit Bifak ini. Dan memang dengan banyaknya pintu masuk ini masyarakat terpecah belah yang ingin berziarah memasuk wilayah ini. Sehingga dengan minimnya lokasi parkir di wilayah TPU Karit Bifak ini Fandi mengakibatkan banyak sekali kendaraan roda dua maupun roda empat yang parkir di badan jalan. Sehingga mengakibatkan kemacetan di lokasi ini. Dan saya hanya melihat hanya tukang parkir atau tukang jaga parkir saja yang melakukan penataan parkir di lokasi ini. Tidak ada pihak kepolisian maupun pihak dari Dinas Perhubungan dan Satul PP menjaga di lokasi ini. Dan memang ini merupakan sebuah hal yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian karena memang kemacetan di lokasi ini sudah terjadi beberapa hari belakangan ini menjelang bulan suci Ramadan 1438 Hijriah tahun ini. Demikian Fandi yang dapat kami sampaikan. Sementara ini kembali ke Anda Fandi. Terima kasih Tito untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tito Bosnia melaporkan langsung dari TPU Karit Bifak Jakarta.